dan nikmat untuk tetap istiqomah di dalam kebaikan di majelis ilmu kajian ahad pagi di lupuh ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan sawal, kita sudah melewati bulan Ramadan dan menegakkan amalan-amalan puasa di bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam bulan Ramadan itu kita diwakilkan untuk puasa seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu puasa itu di akhir ayat disebutkan la'al lakum tatakun. Agar kita Bapak Ibu sudah zakat, Bapak Ibu juga sudah puasa dan yang kelima mungkin ada yang sudah dan ada yang belum. Yaitu ibadah haji di tanah suci. Mudah-mudahan yang sudah mendaftar segera ada jalan untuk saya itu merupakan. Orang tua saya dulu enggak kepikir, buru-buru mikir ya untuk dalam situasi sulit dan pahit itu dulu ya tidak sempat. Kondisi ya berbeda. Sekarang Bapak Ibu kondisi ekonomi kita sudah bagus ya, Bapak Ibu juga sudah bisa pengajian seperti ini berarti ini relatif. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan terkait dengan takwa tadi. La'al lakum tatakun. Puasa kita itu bisa dinilai berhasil, puasa kita itu bisa dinilai sukses, puasa kita itu ada dampak positifnya, yaitu menjadikan orang atau kita itu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran itu dijelasin. Dalam surat Al-Baqarah dibilang seperti itu. La'al lakum tatakun di dalam surat Ali Imran, dijelasin bahwa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan balasan surga seluas langit dan bumi. U'aik tatlil putakin. Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah cirinya orang berpuasa yang meraih makom takwa. Yang akan diganjar oleh Allah dengan surga seluas langit dan bumi, cirinya ada tiga. Bapak Ibu bisa dirabah dirinya sendiri. Jadi kalau saya itu memenuhi tiga ciri ini berarti puasa saya berhasil dan saya berhasil. Apa itu cirinya? Pertama, Al-Ladina yung finku nafis saro iward doro. Ciri yang pertama adalah orang yang mau dan mampu bersedekah dalam waktu lapang dan sempit. Pada waktu senang dan susah, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu berhasil atau gagal, waktu sukses atau terpuruk. Jadi kalau orang mempunyai kemampuan, kesempatan dan kemauan untuk bersedekah. Jadi hatinya itu terpanggil. Berarti ini tanda-tanda orang yang bertakwa yang akan diganjar Allah dengan balasan surga. Tiga. Hatinya. Ada rasa pelit di dalam kepribadiannya. Masih ada rasa awal terhadap apa yang dimilikinya itu untuk dikeluarkan demi kepentingan dakwah Islam. Demi kepentingan kemajuan kita bersama. Nah itu bu. Kalau masih ada rasa pelit di dalam hatinya, berarti itu perlu digosok terus. Perlu diampil terus supaya halus hatinya, supaya bagus hatinya, paka hatinya itu bisa ada. Kemudahan dan keikhlasan untuk bersedekah. Kapanpun itu. Ya kalau sisi jumlah ya. Saya punya keyakinan bahwa Allah tidak pilih kasih. Tidak memandang bahwa pahala yang diberikan bagi orang yang bersedekah itu dilihat dari sisi jumlahnya. Kalau dilihat dari sisi jumlahnya, Allah hanya melihat dari sisi jumlahnya banyaknya itu, maka orang-orang yang di sana itu. Orang-orang konglomerat-konglomerat itu yang akan pertama kali masuk surga Pak. Petani gurem, petani penggarap, buruh tani, petani yang hanya bisa beli sawahnya mangsan, buruh drep, maton, seleb, dan lain sebagainya. Sedekahnya hanya bisa sempatnya ketika ada kota infak lewat, 3 ribu bandingkan sama konglomerat itu sedekahnya 100 juta, 1 miliar, 100 miliar. Orang kaya Bill Gates itu, donasi sampai triliunan, 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun, enteng sekali. Nah kalau orang-orang yakinlah Bapak Ibu bahwa seberapapun sedekah kita asal ikhlas, Allah akan membalas berdasarkan tingkat kesusahan, tingkat kerepotan. 10 ribu bagi nutang beca misalkan, bagi driver ojol misalkan, dengan 1 miliarnya konglomerat. Walaupun jumlahnya lebih banyak 1 miliar, tapi 1 miliarnya konglomerat itu adalah uang jujul rokoknya dia, enteng saja dia mengeluarkan, uang parkir. 10 ribu bagi abang beca dan sejenisnya itu adalah hampir total kekayaan yang dibiliki hari itu. 10 ribu, disedekahkan 10 ribu, seluruh hartanya disedekahkan 10 ribu. Ya harusnya konglomerat ini mensedekahkan ya, kalau Elon Musk kemarin, Elon Musk ya, membeli platform media sosial itu ram ratus triliun, 600 triliun. Hartanya itu ribuan triliun Bapak Ibu. 10 ribu dibanding 600 triliun, pahalanya belum tentu lebih banyak yang 600 triliun. Jumlahnya kalah banyak, pahalanya belum tentu kalah banyak. Itulah maha bijaksananya Allah SWT. Ya mari Bapak Ibu-Ibu, kita pupuk jiwa kedermawanan kita. Kita tingkatkan komitnya susah, banyak bahaya, kok saya belum pernah dapat cerita-cerita yang tidak mengenakan gara-gara orang sedekah. Nah itu ciri, kalau orangnya itu entengan, nyah-nyoh, wah-weh, seneng infak sedekah berarti ciri orang yang bertakwa, yang puasanya itu sebulan atas itu tutup balasan surga. Tapi kalau hartanya ditumpuk-tumpuk saja, disimpan saja, tidak dikeluarkan-keluarkan, nah itu berarti masih ada jiwa kikir awal di dalam hatinya. Tidak mau rentak untuk mengeluarkan. Yang kedua adalah, saya gak boleh lama-lama kan. Orang yang akan mendapat balasan surga seluas langit dan bumi itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Orang yang mampu menahan nesu. Nahan duko. Orang yang temperamental, gampang marah, satu bulan atas ditempa dengan puasa, ciri puasanya berhasil dan akan mendapat surga itu kalau dia itu mampu menahan amarah. Amarahnya terkontrol. Tidak temperamental lagi. Apakah marah itu tandanya mata merah melotot? Apakah merah itu tandanya suara yang keras, kencang, menggelegar? Apakah marah itu seperti itu? Kalau mata melotot, ada saudara-saudara kita yang punya matanya, takdirnya memang tidak melotot seperti itu. Kalau suaranya keras, ada saudara-saudara kita yang tidak dari Jawa, suaranya kencang Pak. Ngomong Jawa itu sudah kayak orang nesu. Saudara-saudara kita di Sumatera, di Bata, di Madura dan sebagainya itu suaranya kencang-kencang Pak. Apalagi yang di pesisir itu ngomongnya kencang, kalau di sini ukurannya sudah berteriak-teriak. Jadi kalau kita ngomong waktu saya awal-awal gaul sama teman-teman saya yang beda daerah, itu teratapan Pak. Suaranya kok ngegas. Kalau di sini sudah kayak orang marah. Padahal orang marah itu tidak selalu identik dengan suara yang keras, kencang, mata merah. Mau tidak. Bahkan orang Jawa itu marah tidak perlu ekspresi yang seperti itu, Pak Pak. Senyum saja bisa marah. Nah, orang Jawa itu kadang agak repot, Pak. Kalau tidak punya insting kecerdasan, insting situasional seperti itu, tidak bisa, Pak, menerjemahkan marahnya orang Jawa itu. Itu senyum, itu senyum senang, bahagia, senyum ngece, atau senyum marah. Nah, itu memang perlu keahlian dan jam terbang tersendiri. Mesem, manggut-manggut seperti ini tuh. Bukan berarti setuju, tapi ngelulu-ngulu. Ya, terus, terus rapopo, terus. Nah, itu bukan berarti kita disuruh terus kan. Nah, itu ngelulu. Jadi, Bapak Ibu, gimana caranya supaya kita itu mampu menahan amarah? Supaya kita itu masuk golongan orang-orang yang akan dimasukkan di dalam surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, Bu. Bapak, eh, saya kasih resepnya. Kalau Bapak Ibu itu dalam kondisi yang muntuk-muntuk nangat ini itu, marah-marah itu. Dongkol, jengkel, nak dan lain sebagainya itu, pengen dilampiaskan. Eh, karena amarah itu adalah api yang berkejolak. Amarah itu seperti api yang menyala-nyala. Api itu harus dilawan dengan apa, Bu? Air. Bapak Ibu, kalau sedang marah itu, ingat air. Ingat banyu, ingat toyo. Segeralah bergegas. Mencari air wudu. Air wudu, basuh mukanya, basuh kepalanya, ben lerem. Ada. Itu kayak Bapak Ibu ini, rumusnya itu. Yang kedua apa? Kalau kondisinya sulit nyari air wudu. Cara yang kedua adalah kalau sudah misalkan berdiri naik betam. Hei! Itu itu, wah, sudah ya. Wameh nesu ini. Segera carikan tempat duduk. Hei, sarah, sarah, sarah. Lunggu, lunggu, lunggu. Nah, gitu. Duduk. Diminta duduk, Wak. Lenggah dulu, lenggah, wes. Enggwes, jowes. Enggwes disit. Yang berlalu, biarlah berlalu. Kayak lagu itu lho, Pak. Ada tuh lagu yang lalu, biarlah berlalu. Nah, apa itu lagunya? Yang lalu, biarlah berlalu. Jadi di, direh-reh. Carikan tempat duduk. Lenggah rumi. Itu cara meredam amarah. Cara yang ketiga adalah? Cara ketiga itu dengan berzikir. Berzikir itu menenangkan hati. Kalau bapak ibu sedang marah, duko, dan kondisinya bikin sudut, stress, dan meningkatkan hormon-hormon kemarahan itu. Perbanyak zikir. Berzikir kepada Allah. Supaya hatinya tenang. Hatinya tentram. Mengingat pada Allah itu, membikin kita itu dalam kondisi atau posisi menahan. Oh ya Allah, ada Allah. Aku ingat Allah. Sehingga itu menahan. Menjadi orang yang sabar. Orang yang mampu menahan amarah itu, karena dia menahan, menahan itu adalah sabar. Orang-orang yang sabar itu sudah namanya sobirin. Sabar. Supaya abang-abang ibu mendapat makom sobirin, mendapatkan sobirin, ingat pada Allah. Ibu-ibu mungkin sudah ada yang mendapat sobirin, suaminya sobirin. Namanya sobirin. Nah gitu. Jadi bapak ibu semuanya berzikir. Ingat kepada Allah. Melafalkan lafa-lafa zikir. Astagfirullah. Kusalahopo. Ya Allah, jauhkanlah aku dari godaan setan. Jauhkanlah aku dari bisikan-bisikan setan. Dimana setan membisik? Setan membisik tidak di telinga bapak ibu. Setan membisik tidak di telinga. Kalau kita membisikkan di telinga. Dimana setan membisik? Setan membisik itu. Was visu. Visu durinas. Setan berbisik itu di dalam dada kita. Waiu. Terus rapopo. Yang cahaya memang nyeng-nyengkel. Tunggu musiknya memang orang jelas. Mulanya. Teng-teng. Nah gitu. Ya, ternyek. Dari-dari banyak orang-orang. Nyawuk. Dari-dari. Godong orang-orang. Nyawak. Jadi jangan sampai ya ampun. Punya. Penemu atau sikap yang seperti itu. Pendendam. Karena marah. Tunggu ini ewo. Rakelem teko. Rakelem rewang. Nesu. Karena awa ewo. Rakelem teko. Balas dendam. Rakelem. Rakelem. Lewat. Harap omai. Lewat. Melengos. Ngedir gitu. Jangan sampai. Tersenyum bapak ibu. Berdikir. Yang ketiga tadi. Bapak ibu punya catatan. Dicatat. Tepat cara menahan amarah. Wudu. Duduk. Berdikir. Nah. Yang ketempat adalah. Caranya itu dengan diingatkan oleh sahabat, teman, saudara, orang lain. Wat tawas sobil haki. Wat tawas sobil somber. Jadi karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka perlu orang yang mengingatkan. Selama dia itu masih yang bernama manusia. Dia itu tempat salah dan lupa. Apakah dia itu presiden. Apakah dia itu gubernur. Apakah dia itu pedagang. PNS. Pensiunan. Ustadz. Katanya. Siap-siap juga. Ini kok ada. Saya menasihati tentang kesabaran. Jangan-jangan sampai saya diuji tentang kesabaran. Wah. Jadi. Marah-marah. Ustadz bisa. Gudaannya juga banyak. Biasanya ngisi pengajian jamaahnya banyak. Siti. Ketun. Nesu-nesu. Jamaahnya di. Seneni. Panitianya di. Umyang-umnyang. Wah. Ustadz habis ngisi ceramah sabar. Kok malah nesu-nesu. Ustadz juga ada. Udanya. Nah. Jamaah bisa mengingatkan Ustadz. Topiknya tentang sabar. Kok Ustadz marah-marah. Oh iya. Astagfirullahal. Nanti. Jadi. Ustadz juga bisa. Salah. Ustadz juga manu. Siya. Seperti itu. Iyai juga manu. Siya. Gus juga manu. Siya. Jadi. Perlu di. Nasihati juga. Perlu diingatkan juga. Dalam rangka. Pertawa sobil haki. Pertawa sobil sobil. Jadi. Dalam rangka. Untuk menasihati. Dalam. Kesabaran dan. Kebenaran. Seperti itu. Jadi. Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan. Memberikan nasihat. Menegur. Meluruskan. Memberikan. Nasihat-nasihat. Tentang kebaikan. Untuk. Mengingatkan kita. Supaya menjadi manusia. Yang lebih. Baik. Itu. Menahan amarah. Jadi. Kalau Bapak Ibu. Ingin mendapatkan. Surga. Tadi. Salah satu cirinya adalah. Bapak Ibu. Mampu. Mengelola. Amarahnya. Ora. Gampang. Cuketan. Ora. Gampang. Mesunan. Ora. Gampang. Mutungan. Karena. Mampu. Menahan. Perasaan. Amarah yang ada di dalam. Dada. Ciri yang ketiga. Sebelum jam 8. Dengan surat Ali Imron itu. Adalah. Surat Ali Imron. Bahasa Riung itu sering dipakai untuk surat halal bi. Halal. Saya sampaikan lagi. Untuk saling mengingatkan. Merimind. Supaya tidak lupa. Walaupun saya disampaikan kadang lupa. Ini saya tekankan lagi. Walafina anin. Aninas. Memaafkan. Punya jiwa pemaaf. Punya jiwa pemaaf. Uang yang gede segarane. Jembar segarane itu. Gede pangapurane itu. Orang yang punya potensi untuk masuk surga. Jaminan masuk surganya. Besar. Jadi Bapak Ibu. Memaafkan ini. Walaupun berat. Karena berat itu. Maka. Ganjarannya juga. Besar. Berlapang dada. Memaafkan itu. Bukan perkara yang. Sederhana. Apalagi. Memaafkan pada orang yang berbuat. Aniaya pada kita. Daksio pada kita. Berbuat kerugian pada kita. Itu. Tuntunan kita. Untuk menciptakan keadilan. Misalkan. Hutang mata dibalas dengan mata. Hutang tangan dibalas dengan tangan. Tempeleng dibalas dengan tempeleng. Tanyo dibalas dengan tanyo. Tapi kalau orang mampu dan mau memaafkan. Itu balasannya lebih besar di sisi Allah. Begitu. Jadi di dalam Islam itu ada hukumnya. Ada aturannya untuk menciptakan terkertitban dan keadilan itu. Tapi di atas hukum itu ada yang namanya akhlak. Ada yang namanya akhlak yang dalam hari ini adalah memaafkan. Kemarin saya baca, dengarin berita di Saudi. Ada yang di hukum. Tenaga kerja kita yang di Saudi punya kesalahan. Menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Maka oleh pengadilan Saudi diputuskan untuk dieksekusi. Alias dipejahi. Apa itu pejahi itu? Di hukum mati juga. Seseorang itu enggak jadi dihukum mati. Saratnya satu. Apa? Mendapatkan maaf dari keluarga. Mendapatkan permaafan dari keluarga. Dia dihukum mati. Dia harus dieksekusi. Tapi eksekusi itu tidak jadi. Kalau ada maaf dari keluarga. Kenapa? Karena dia menghilangkan nyawa orang lain di dalam Islam ada yang namanya kisos. Kalau dia menghilangkan nyawa orang lain maka nyawanya juga harus dihilangkan. Utang nyawa dibayar dengan nyawa. Tapi kalau kamu mau mampu dan mau memaafkan. Allah berikan balasan yang lebih besar di sisi Allah. Nah gitu loh. Jadi di atas hukum itu ada yang namanya akhlak. Yang di sini adalah memaafkan. Bapak-bapak ibu-ibu jamah asmam bisa menjadi orang adil. Tapi bapak-ibu bisa menjadi jauh lebih baik dari orang adil itu. Jadi orang yang punya akhlak. Punya kepribadian. Memaafkan. Jadi jangan sampai tadi punya prinsip. Tadi apa pak? Itu berarti hatinya itu berarti sudah dikunci mati. Hatinya itu menjadi batu. Keras. Atas hati ini. Jadi atasnya itu Sumung butmun mum yum fahum layar. Saking atas itu. Dinasih hati kuping tangan. Keluar kuping kiri. Bahkan mungkin tidak sampai kuping kiri. Sudah keluar dari hitung. Masuk kuping kanan keluar hitung. Mungkin juga karena dia enggak. Sebelas itu. Dinasih hati kuping kanan. Tidak sampai hidup. Sudah mental lagi. Saking atasi. Ati ini. Nah itu bapak ibu semuanya. Kalau bapak ibu puasanya itu berhasil. Ada tiga ciri tadi. Ringan tangan di dalam sedekah. Waktu lapang dan waktu sempit. Waktu sukses dan waktu terpuruk. Waktu kaya atau waktu miskin. Bangunan ini belum jadi tuh mas. Bangunan islamic center ini belum jadi tuh. Bapak ibu mau sedekah enggak? Nitip kapling surga. Mau sedekah? Mas Supri? Bapak ibu? Ibu mau sedekah berapa? Titip semen berapa sak disini? Bapak? Saya titip satu juta ya mas ya. Untuk nambah beli semen ya. Nanti diambil. Ustaznya buka mulut. Buka dompet. Santri nih? Harus. Maksud jamaahnya. Nggak mau. Jadi nanti mas Supri. Saya titip itu untuk nambah itu ya. Mudah-mudahan jamaah juga. Mau nitipkan. Kalau enggak bawa uang cash. Bilang mas Supri. Mas Supri saya nanti. Titip ya. Nah gitu. Boleh. Biar segera jadi pak. Biar pengasihannya kita itu di dalam masjid. Sehingga kita lebih aduk. Lebih ayam apa. Maksudnya masjid yang bagus. Resih. Wangi. Adem. Nyaman. Wah. Kita enggak pengen pulang dari masjid. Nah gitu. Dibuat senyaman mungkin. Mudah-mudahan bangunan pusat dakwah kita. Di masjid ini. Dan kompleknya bisa segera selesai. Dan berfungsi. Dan ini menjadi amal jariah kita. Semuanya. Dan besok menjadi saksi di depan. Di hadapan Allah SWT. Bahwa kita memang sedang bersungguh-sungguh. Berjuang di jalan Allah. Nasrud minna Allah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu demikian dan apa kajian dari beliau Ustadz Bahtiar yang mudah-mudahan kita bisa menerapkan. Ini ringan sebenarnya. Tapi ya abot. Orang itu ngesu bapak. Sabar dan menahan amarah. Jadi bagaimana tadi caranya ketika kita marah untuk segera melerai kemarahan kita tadi sudah disampaikan. Dan beliau kemarin sebelum hari ini sudah ini pak berkunjung. Kenapa kajian ini? Ninju. Ya. Nah, beliau juga memberikan apresiasi. Mas Bahtiar. Pelupuh bisa seperti ini juga ikut senang. Tanya saya. Mimbar ini saya mesen ke apa? Belum. Belum. Mau dipesan ke. Mimbar jati. Asli Jeporo ya mas ya. Beliau yang insya Allah udah mau dipesankan beliau menyangkupi untuk mimbarnya pagi ini nambai untuk beli semen. Pinten wau. Satu juta atau sepuluh juta? Rata-rata okrum. Oh satu juta dulu. Habis. Sebentar lagi perbaikan ekonomi. Ini nih bapak-bapak kita kaya raya ini malah anak-anak ini. Mbak Kota ini kaya raya anak-anak. Maka kesempatan buat bapak ibu melatih putra-putrinya untuk berjiwa dermawan. Lai duk ya raketan piro sangunnya dititip nih go islamic center. Jadi melatih gitu. Maren saya sama anak-anak saya ya gitu. Sebagian ya piro, naura berapa, aswa berapa ya dititip ke go islamic center. Kayak ada diwikarung mbak Sari. Dicoba menyisihkan uang saku untuk sedekah anak-anak kita. Matuk-anak itu enggak pak gitu ya. Seraketan sepuluh hew, pol, seket hew, nek. Kita putra ini disini rata-rata ya sedua, tiga kali berapa jamaah luar biasa. Pun kersan ini diserah ke kiam mbak. Biar diserahkan ke petugasnya sendiri. Begitu. Caranya melatih anak-anak kita untuk berjiwa dermawan. Jadi orang kok ngurang nangani untuk duit, go jajan, go nyandang, tuku sepatu anyar. Tapi ya bagaimana ketika duit-duit itu, neng nangani-nangani ya enek sedekahnya. Begitu pak. Mbak Tuan, kami ingatkan yang di SKI, minggu depan sudah mulai masuk ya Pak Tris. Kajian malam Rabu, malam Rabu sudah dimulai. Halo Pak Yadi, malam Rabu. Mbak Sob ya malam Rabu, monggo. Nanti bapak-bapak yang ini kajian khusus bapak-bapak kalau malam Rabu. Monggo. SKI-nya mulai kapan Pak Ketua? Cari informasi. Belum ada pengumuman. Pokoknya semangat ya, tetap ngaji terus. Pokoknya semangat untuk SKI, bapak-bapak ngaji. Monggo, ini kita doakan sahabat kita, saudara kita. Satu, itu ibunya Pak Sofiani, jadi ibunya Ibu Sri Sarsini, namanya Ibu Parti Harjo Poryanto. Lers enggak Pak enggak? Yang kedua, Ibu Parti dalam kondisi sakit sudah tua. Yang beliau kemarin, bapak-ibu, mensedekahkan gelang emasnya. Jadi, ini cagennya contoh. Ibu-ibu nekro-krois tua, serande butuh, anaknya sementas kabel, gelangnya sedekah kewair apa-apa. Jadi berbentuk gelang emas yang nanti kita jual sendiri. Luar biasa. Jadi, orang ngerti wujudnya, jadi duit pirois, pokoknya serah ke layismu. Beliau sedang sakit, ya sakit sepuh lah, sudah usia pinten, Pak Sof. 90. Beliau juga donatur rutin kita tiap bulan. Jadi punya kota infak yang tiap bulan diambil oleh layismu. Yang kedua, kita doakan juga Bapak Manuri yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Masaran. Pak Manuri juga tak segera sekarang dirawat di PKU Muhammadiyah Masaran. Kita doakan semoga beliau, Pak Manuri dan Ibu Parti segera sehat walafiat kembali. Asad Bahtiar minta tolong dipimpin doanya. Saya ajak ya. Moga kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Audhu billahi minashaytanirrojim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala li Muhammadu. Alhamdulillahi rabbil alamin birahmatika ajma'in. Allahumma rabbanas adhibil ba'sha rabbinnas isfi ibu parti harjo puryanto. Wabbaak manuri wa angtas-safiq. La sifaa' ilasifaa ksifaa ilasifaa luigkotiru saqauh. Allahumma rabbanas adhibil ba'sha robbinnas isfi wa angtas-safiq. La sifaa' ilasifaa uksifa ala jugkotiru saqauh. Allahumma rabbanas adhibil ba'sha rabbinnas isfi wa angtas-safiq. shafi' la sifa'a illa sifa'u sifa'a la jugotiru saqomah. Rabbana atina fit dunya khasana, wa fil akhirati khasana, wa kina ada banar, wa kina ada banar. Subh'ana rabbisati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak semuanya atas doanya, dan beginilah kita berukuwah bersaudara salah satu haknya ketika sakit didoakan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ada saudara atau keluarga dari jamaah kita yang sakit mohon diinformasikan dan akan kita doakan bersama. Demikian untuk rangkaian kegiatan kita di pagi ini, kajian akad pagi, Alhamdulillah ini perdana setelah hari raya, luar biasa, sudah penuh. Insyaallah berikutnya tambah penuh lagi. Amin Allahumma, amin. Demikian mari kita akhiri dengan doa Akhifah Rahmat Jalis bersama. Subhanakallahumma wa bihamtika. Asyadu ala ilaha ila anta astaghfirullah Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.